Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya aktif melayani sebagai puarta pengajar di Utosulia Komunitas Masing Grace. Juga saya sekarang sudah menikah. Punya satu orang istri, dua orang anak. Tidak boleh kebalik. Istrinya satu, anaknya dua. Terus saya usaha sendiri dan selain itu saya pergi melayani seperti ini. Jadi kemanapun Tuhan utus saya pergi. Di nama Tuhan di masa pandemi seperti ini saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani. Itu buat saya satu syukur yang sangat-sangat luar biasa. Baik teman-teman yang terkasih saya rasa itu saja perkenalannya. Oke teman-teman hari ini temanya adalah tentang The Toxic. Firman, ayat firman yang diberikan kepada saya oleh Mia. Mia nya mana Mia? Oke adalah di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat yang kedua ya. Teman-teman boleh baca satu perikop saja. Jadi jangan cuma ayatnya satu ayat tapi kita mau baca satu perikop. Saya mau supaya ada komunikasi gitu ya. Jadi satu orang boleh baca bersama dengan saya. Bergantian. Saya ayat yang ganjil. Teman-teman ayat yang genap ya. Jadi satu orang siapa boleh. Mia atau Rian atau Bro Roki boleh. Saya ayat yang ganjil. Dan teman-teman ayat yang genap. Sudul perikopnya. Aduh ini perikop yang sering banget dibaca ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan bapakulah pengusahanya. Yuk satu orang siapa. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal daripada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Dibuji lah Kristus. Baik. Teman-teman yang kasih kita tuntukkan kepala cendak untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapak yang mahu kuasa kami mengucap syukur atas rahmat kasihmu dalam hidup kami. Terutama kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama merenungkan sabdamu. Ya Tuhan engkau sendiri yang boleh bekerja dalam setiap hati kami, pikiran kami. Roh Allah, roh kudus yang sudah ada dalam hati dan pikiran kami. Boleh bekerja saat ini untuk memberikan kami pengertian akan kebenaran sabdamu. Sehingga sabdamu Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama yang punya kuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan pengantara kami. Baik, teman-teman temanya tentang toksik. Apa itu toksik? Toksik jelas ya. Itu adalah racun. Teman-teman racun. Ada yang toxic relationship dan segala macam ya. Zaman-zaman sekarang. So teman-teman yang terkasih racun. Racun itu berbahaya atau enggak? Jelas. Jawabannya jelas yaitu amat sangat berbahaya. Teman-teman kalau bicara soal racun. Enggak tahu ketika saya merendungkan tema ini tiba-tiba saya teringat. Dulu tuh saya suka main game judulnya Resident Evil gitu. Ada yang suka main Resident Evil. Itu salah satu game favorit saya. Game horror ya. Saya suka horror. Saya suka nonton film horror gitu. Jadi game-game horror itu saya suka. Nah disitu seringkali ada racun gitu ya. Kadang-kadang kalau musuhnya lagi uler gitu ya. Lalu digigit gitu orangnya. Lalu akan keracunan. Dan kalau keracunan maka dia harus memakan sesuatu. Supaya racunnya bisa sembuh gitu. Nah itu racun. Dan kalau kita bicara soal racun. Saya juga diingatkan soal satu kondisi. Satu kasus yang sangat terkenal dan viral pada waktu itu. Yaitu kasus kopi Vietnam. Teman-teman tahu ya kasus kopi Vietnam ya. Kopi yang beracun. Di mal terkenal. Di Jakarta Pusat gitu ya. Mal terkenal. Eh ada yang meninggal gara-gara diracun. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah keracunan. Atau mencoba-coba minum racun ada. Mungkin mau coba-coba rasa bygone. Bygone rasa lemon atau rasa leci. Ada. Ya barangkali saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena kadang mungkin ada yang hobi. Hobi minum racun. Oke teman-teman gini. Nggak usah jauh-jauh deh. Pernah keracunan makanan? Pernah. Nah ya. Oke oke. Teman-teman. Rian nih pernah nih nganggut-manggut ya. Teman-teman. Rian gimana? Rasanya keracunan makanan gimana Rian? Agak nggak enak aja sih kok perutnya. Terus tenggorokan agak sedikit. Kayak hambar gitu. Kayak nggak ada rasa. Oh gitu ya. Nggak sampai mual dan muntah-muntah gitu. Puji Tuhannya nggak mual. Tapi maaf BAB-nya agak jadi nggak enak gitu. Oh oke ya. Teman-teman ada yang keracunan makanan. Sampai mual dan muntah-muntah. Barusan ada kasus yang viral juga. Yaitu kirim sate. Kirim sate pakai gojek gitu ya. Mau bunuh mantannya. Eh ternyata yang makan anaknya tukang gojek ya. Teman-teman itu kasus yang begitu. Buat saya itu kasus yang menyedihkannya. Kasian gitu ya. Korbannya jadi orang lain. Bahkan korbannya anak kecil gitu. Ya teman-teman. Racun itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan bisa mencabut nyawa. Membunuh. Dan itu hal yang memang harus dihilangkan dan dibersihkan. Kita tinggalkan sedikit tentang racun terlebih dahulu. Dan kita masuk dalam perikop. Teman-teman begini. Ayat perikopnya. Ayat pertama bilang begini. Akulah pokok anggur yang benar. Dan bapakulah pengusahanya. Teman-teman pernah pikir nggak sih. Tadi waktu saya merenungkan tentang firman Tuhan ini. Ayat yang pertama. Ini ayat yang seringkali saya baca gitu ya. Tapi kali ini. Nah ini menariknya kitab suci. Kenapa? Karena berkali-kali kamu merenungkan ayat. Maka barangkali ada sesuatu yang baru. Yang bisa kalian dapatkan. Saya mendapatkan sesuatu dari ayat satu ini. Ketika merenungkan untuk membawakan firman hari ini. Teman-teman pernah kepikiran nggak? Kenapa dikatakan. Aku pokok anggur yang benar. Bapakku dikatakan apa? Pengusaha. Tidak dikatakan bapakulah pemiliknya. Atau bapakulah bosnya gitu. Pengusaha. Artinya apa? Begini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Saya ambilkan dari versi bahasa Inggris. Itu fine grower. Itu terjemahan dari Nabre. Nabre itu New American Bible Revised. Itu adalah alkitab katolik yang dipakai di seluruh dunia. Jadi teman-teman kalau mau mencari terjemahan bahasa Inggris. Itu lebih baik pakai kitab ini. Memang sih bayar gitu ya. Beli gitu ya. Saya beli di handphone gitu. Untuk apa? Saya pengen tahu. Seringkali membandingkan bahasa itu penting. Fine grower. Jadi yang menumbuhkan. Teman-teman saya pikir-pikir why? Kenapa? Kenapa Yesus mengumpamakan bapaknya itu adalah sebagai pengusahanya. Ibadah-ibadah saya diingatkan begini. Teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya usaha nih. Ya ini semua ima kode nih ya. Punya usaha. Oke. Punya usaha. Dan saya percaya bahwa teman-teman pasti pengen punya usaha sendiri. Kalau teman-teman seorang pengusaha. Apa yang teman-teman mau dari usaha yang kalian jalankan? Kita pasti mau yang terbaik. Benar ya. Hasil yang terbaik. Maka seorang pengusaha. Dia pasti akan melakukan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya usahanya itu berlangsung dengan berjalan dengan baik. Sampai menghasilkan sesuatu. Cuan. Untung besar. Itu. Kalau seorang pengusaha pasti seperti itu. Berbeda dengan seorang karyawan. Kalau teman-teman seorang karyawan atau pekerja. Maka ya sudah. Dia hanya melakukan sesuatu karena apa? Kalian digaji di sana. Tapi kalau kamu adalah seorang pengusaha. Kamu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya usahamu itu bisa berjalan dengan luar biasa. Bagus. Biarpun banyak rintangan. Tapi pokoknya dia mau hasil yang terbaik. Maka. Artinya apa? Bapak yang diumpamakan. Yang dibilang sama Yesus adalah pengusaha. Dia akan melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya hasil yang dihasilkan itu adalah the best atau yang terbaik. Teman-teman. Kebun anggur itu adalah punya makna simbolis. Dalam kitab suci. Makna simbolis dari apa? Kebun anggur itu adalah menggambarkan tentang umat Israel. Kalau teman-teman lihat perjanjian lama. Kalau teman-teman lihat perjanjian lama. Lalu teman-teman ada. Ada tentang kebun anggur. Itu adalah menggambarkan tentang Israel. Maka. Artinya apa? Sebelum kita pindah kayak dua. Kita harus mengerti dulu. Bapak itu akan mengusahakan yang terbaik. Supaya kebun anggurnya ini menghasilkan yang terbaik untuk dia. Umat Israel itu menggambarkan tentang umat Allah. Saya mau tanya. Siapa umat Allah? Ya kita ini. Jadi kita semua. Jadi jangan bilang. Oh itu mah buat bangsa Israel. Kalau gitu. No, no, no. Umat Israel itu menggambarkan tentang umat Allah. Dan kita semua. Teman-teman yang ikut PD sore hari ini. Kita adalah umat-umatnya Allah. Maka teman-teman. Bapak akan mengusahakan yang terbaik. Supaya apa? Karena teman-teman bisa menghasilkan. Buah. Ini menarik loh. Berarti sebenarnya ya. Sebenarnya. Yang rindu supaya hidup kita berbuah. Menghasilkan yang terbaik. Itu siapa? Itu Bapak di surga. Dia kepengen umat Allah. Umat Israel. Ya. Itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi yang jadi masalah teman-teman ya. Orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Itu banyak. Sampai hari ini. Banyak yang menolak Kristus. Yang menolak Yesus. Ya. Enggak semua. Enggak. Tapi banyak. Yang sampai hari ini masih. Enggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu ya. Kalau teman-teman. Siapa yang pernah ke Israel? Ada yang pernah ke Israel? Belum? Waduh. Mia. Rian harus ke Israel. Amen. Someday. Berdoa. Kumpulkan uang. Harus berangkat. Ya. Itu. Teman-teman. Orang Yahudi. Kebanyakan. Itu masih memang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka bahkan menolak Tuhan. Ya. Padahal. Padahal. Sudah diberikan. Mesiasnya sudah ada di depan mata waktu itu. Ya. Teman-teman bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul percaya? Sekali lagi. Ini pertanyaannya. Apakah kita betul-betul percaya? Kepada Tuhan. Kepada Yesus. Karena apa? Banyak orang yang mulutnya percaya hatinya enggak. Contoh masa pandemi gini ya. Ini al simple aja. Masa pandemi gini. Banyak yang bilang percaya Tuhan banyak. Tapi ketika dihadapkan pada masa pandemi. Berapa banyak orang kehilangan iman. Tuh. Aduh ya. Saya percaya teman. Teman iman gudai enggak ada yang bercaya di luar sana. Banyak mereka kehilangan iman. Bahkan mereka malah bertanya-tanya. Ih. Tuhan ada enggak benar. Gitu loh. Kalau Tuhan ada gila ini. Pandemi enggak selesai-selesai. Bikin sengsara. Susah. Hidup. Gaji dipotong dan segala macam. Tuh. Padahal. Mereka. Bukan orang-orang yang enggak percaya sama Tuhan. Enggak. Tapi karena situasi dan kondisi membuat mereka akhirnya bertanya-tanya. Nah itu makanya saya bilang. Mulut bisa ngomong percaya. Tapi hati. Kedalaman hati. Hanya Tuhan dan dirimu sendiri yang tahu. Gitu. So teman-teman. Lihat. Bapak betul-betul merindukan. Untuk kita. Boleh mengalami kehidupan yang luar biasa. Supaya hidup kita ini berlimpah-limpah buahnya. Dia rindu sekali. Baru setelah kita tahu ini. Kita bisa masuk ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi teman-teman. Ini ada dua hal. Ada dua bagian. Ya ayat dua ini. Ranting yang ada padaku. Yang tidak berbuah. Akan apa? Dipotong. Ya. Ranting yang gak berbuah akan dipotong. Oke. Ini bagian pertama. Yaitu ranting yang gak berbuah. Apa artinya? Teman-teman. Banyak orang yang hidupnya betul-betul toksik. Betul-betul racun. Bawa bencana buat banyak orang. Dia hidup semau-mau dia. Gak penting. Pokoknya gua seneng, gua jalanin. Teman-teman ada orang-orang yang seperti ini. Dia gak peduli. Dia tahu Yesus, gak tahu Tuhan. Gak tahu. Tapi hidupnya ancur-ancuran. Teman-teman orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul sebetulnya dia mau hidup untuk dirinya sendiri. Dia mau meninggalkan dan melepaskan diri daripada Tuhan. Kalau teman-teman masih mau ikut PD hari ini. Teman-teman pasti bukan bagian orang-orang ini. Amen. Karena kalian pengen masih pengen dengar firman. Kalian masih pengen bertumbuh. Itu sesuatu hal yang baik. Karena orang yang pertama ini, dia benar-benar gak berbuah hidupnya. Sampah. Ya kotor. Dia gak mau. Padahal, padahal. Kalau orang-orang seperti ini mau datang pada Yesus. Dia akan bisa dibersihkan. Amen. Yang jadi masalah. Orang-orang seperti ini biasanya dia sudah menolak. Dia gak mau. Gak mau. Dia tolak. Dia tolak. Saya ingat ada satu orang teman saya. Ya dari dulu ya ampun. Hidupnya luar biasa teman-teman. Ya kenapa? Saya kenal dia jaman SMA. Jaman SMA. Karena saya baru pindah Jakarta itu SMA. Teman-teman ketika dia jaman SMA. Ih luar biasa. Dia suka berantem. Ya hobi gelatnya berantem. Kenapa? Emang perangainya kasar gitu. Kasar sekali. Dan dia suka berantem. Kalau dia berantem itu ada kemungkinan menangnya cukup besar. Kenapa? Teman-teman sejak jaman SMA hidupnya udah penuh dengan kuasa gelap. Gitu. Ya. Dia cerita saya. Ih gila. Gua ini. Gua ini mandi kembang tujuh rupa katanya. Gitu ya. Terus bertapa. Gitu lah. Itu dia ceritanya begitu. Oh. Oh gitu ya. Teman-teman. Yang menarik adalah. Teman saya yang seperti ini. Itu jadi sahabat. Baik saya. Gitu. Ya. Jadi waktu itu biasa kalau jaman SMA kan. Kita suka grup. Grup-grupan gitu ya. Nah. Kami itu bertiga. Saya. Saya. Teman saya yang tadi saya cerita. Dan satu lagi. Ini yang menarik. Yang satu lagi yang terasuk sahabat karib saya adalah. Satu orang yang baru pindah. Ya. Jadi dia baru jadi orang Kristen. Setelah pindah dari agama yang sebelumnya. Dan teman saya ini menggebu-gebu luar biasa. Kenapa? Wuduh. Teman saya ini dahsyat. Setiap hari isinya khotbah. Ya. Kalau jam kosong. Dia nyamper ke saya. Dia khotbahin saya. Nah itu. Ya. Dia nyamper kemana-mana dia khotbahin. Teman-teman. Kalau ketemu orang seperti ini. Ini rasanya pengen gue tonjok benar deh. Reset banget. Busat. Apa aja dia. Dan keselnya minta. Ampun. Saya enggak tahu teman-teman pernah enggak ketemu orang seperti ini. Jadi yang satu fanatik akut. Ya. Yang satu ancur akut. Nah saya. Itu tengah-tengah. Netral. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Itu. Ya. Ini artinya apa? Dalam relationship itu saling melengkapi. Nah. Begitu. Satu ancur akut. Satu fanatik akut. Yang satu di tengah-tengah. Itu saya. Saya enggak mau ancur-ancur aman. Tapi gue juga enggak mau fanatik-fanatik amat gitu loh. Kayak teman gue itu. Ya. Tapi yang saya mau ceritakan teman yang ancurin yang fanatik ntar ya. Gitu. Nah dia. Teman-teman bayangin. Dari SMA sudah seperti itu. Sampai kuliah. Ya. Kami kuliah di satu kampus yang sama. Tapi beda jurus. Beda kelas gitu. Enggak pernah sekelas. Dia tetap seperti itu. Lulus kuliah. Kami udah mulai jarang ketemu tuh. Udah mulai jarang ketemu. Ya. Teman-teman. Saya enggak tahu lagi kabarnya udah. Karena kami lama-lama kami jadi jarang kontak. Sampai satu hari. Satu hari. Mamanya. Karena kami dulu dekat ya. Mamanya telepon saya. Benny. Tolongin tante lah katanya. Uh kenapa tante. Aduh kita ketemu aja deh katanya. Kenapa. Ketemu deh. Kita janjian ketemu akhirnya. Dan kita ketemu di mal. Dan waktu itu dia cerita. Mamanya cerita. Aduh Benny. Tolong dong. Tolong tante. Doain buat teman kamu itu katanya. Kenapa teman saya itu. Udah lama gak dengar kabar. Aduh hancur dah pokoknya. Tante juga bingung. Om juga bingung. Jadi kami ketemu bertiga waktu itu. Kenapa. Itu udah kawin jarang pulang katanya. Pergi ke kota. Ngapain di kota. Gak tau lah. Aduh pokoknya. Akhirnya. Udah lah kamu coba lah. Kamu ngobrol-ngobrol. Kamu udah lama gak ketemu. Ngobrol-ngobrol lah sama dia. Katanya ya. Tolong bantu doa. Oke. Tante. Teman-teman tau akhirnya. Sejanjian ketemu. Ya. Teman lama jarang ketemu. Wah ngobrol. Begitu ketemu. Ngobrol. Kita ngobrol panjang lebar. Panjang lebar. Yang teman-teman tau waktu itu. Ya dia cerita. Ngapain dia di kota. Aduh teman-teman. Dia bukan lagi jatuh dalam dunia abu-abu. Enggak. Dia sudah masuk dunia hitam. Aduh. Dia cerita. Dia stress. Bahkan waktu itu dia cerita. Gue stress bro. Gue dikejar-kejar polisi. Dan segala macam. Waduh. Hidup lo kenapa jadi begini. Sampai satu ketika waktu itu. Di satu titik saya tanya sama dia begini. Bro. Gue kenal lo dari SMA. Lo udah hidup seperti itu. Gue mau tanya. Sampai kapan lo mau hidup kayak gini. Sampai kapan. Gue aja udah tobat. Lalu dia bilang. Bro. Lo gak usah korba deh. Ih dia tau kalau gue suka korba gitu. Lo gak usah korba. Lo tau gak. Penjahat di sebelah kanan Yesus yang disalib. Masuk surga gak. Luh. Teman-teman hati-hati. Ya. Ternyata iblis pun tau firman Tuhan. Nah ini. Lo tau gak penjahat di sebelah kanan Yesus. Masuk surga gak. Gue pikir-pikir. Masuk surga. Ya. Masuk surganya kapan. Udah mau mati. Nah. Kalau lo mau ngomong soal Tuhan sama gue. Tunggu gue kayak dia katanya. Wah. Tuh. Waduh. Kalau udah ketemu orang begini. Gue pusing juga. Ngomongnya gimana gitu ya. Tiba-tiba. Gue iseng. Gue tanya begini. Bro. Emang lo tau lo matinya kapan. Dia mikir. Oh ya bener juga. Dia bilang. Iya ya. Gue gak tau. Ah udah lah. Dia bilang. Teman-teman. Teman saya menolak. Untuk mengenal Kristus. Ya. Saya tidak mau menghakimi. Bisa saja. Someday. Someday. Dia akan mengalami pemulihan. Amen. Bisa kan. Ya tapi. Dia menolak. Dan orang-orang seperti ini. Mungkin. Mungkin. Satu hari akan dipotong. Lalu. Bagian yang kedua adalah. Setiap ranting yang berbuah. dibersihkannya. Supaya tetap. Eh supaya apa. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah ini. Ini menarik. Sudah berbuah. Tapi tetap. Dibersihkan. Artinya apa. Engkau. Orang-orang yang sudah berbuah. Anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Aduh melayani dengan begitu luar biasa ya. Imagode apalagi pelayanannya sampai ke luar negeri. Ikut World Youth Day. Itu ya yang saya tahu. Betul kan. Yang ngisi di World Youth Day tahun berapa itu ya. Engkau yang sudah melayani dengan begitu luar biasa. Eh 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 tunggu dulu. Jangan merasa cukup. Karena apa. Karena orang yang sudah melayani bahkan sampai dasyat luar biasa seperti itu. Engkau tetap harus dibersihkan. Ternyata orang pelayanan itu racunnya banyak juga. Banyak orang yang kelihatannya pelayanan tapi tetap jadi racun di mana-mana. Teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya aja deh. Pengalaman pribadi saya. Hal simpel. Ini hal simpel. Suatu ketika. Saya habis selesai pelayanan di satu PD. Ya satu PD. Anak muda. Selesai pelayanan. Biasa kalau PD anak muda. Habis itu kebetulan karena kami kenal dekat dengan timnya. Karena saya kenal dekat dengan timnya. Jadi oke kita pergi makan rame-rame gitu ya. Oke. Satu orang numpang di mobil saya. Ayo kita makan. Oke boleh. Saya tanya mau makan apa. Lalu pikir-pikir. Teman-teman dia tahu kalau saya ini penggemar makan babi. Saya ini penggemar makan babi. Apalagi sekarang saya tinggalnya di Tangerang. Ini Mia Samarian tahu nih ya. Kalau Tangerang itu rajanya babi. Jadi teman-teman. Jadi akhirnya dia memutuskan. Oke kalau gitu kita makan. Kita makan mie babi yang paling enak. Mie babi paling enak daerah sana. Nah teman-teman. Begini. Saya bercanda nih. Saya bercanda. Kan bercanda ya. Saya bilang begini. Oh gitu ya. Oke. Ayo kita makan mie babi. Saya bilang gitu. Ayo kita makan mie babi. Saya bilang gitu. Teman-teman. Teman saya tuh ketawa loh. Tapi gak tahu nih ya. Di tengah-tengah dia ketawa. Dia kesambet roh kudus. Kenapa saya bilang dia kesambet roh kudus. Di tengah-tengah dia ketawa. Dia tiba-tiba bilang begini. Oh gitu ya mulutnya pewarta katanya. Hah? Oh oh. Teman-teman bayangin loh. Di tengah-tengah dia bisa ngomong begitu. Abis itu dia ketawa lagi. Dan teman-teman tahu. Sampai hari ini. Dia gak. Dia pasti dia gak tahu dia pernah ngomong begitu. Dia gak bakal inget tuh. Teman-teman begitu dia ngomong begitu. Langsung saya terdiam. Langsung saya diam. Saya bilang oke. Kita berangkat sekarang. Gitu. Teman-teman tahu itu ada sesuatu yang Tuhan bicara lewat teman saya. Lewat hal yang kecil. Itu lewat hal yang kecil. Ini mulut abis mewartakan firman Tuhan. Beni ini mulut abis mewartakan firman Tuhan. Kamu pulang dari mewartakan firman Tuhan. Mulut kamu bicara. Sumpah. Kata-kata kotor. Kasar. Tidak memberkati. Uduh. Itu hal yang mudah. Saya gak tahu teman-teman pernah gak ngalamin hal seperti ini. Kamu ikut Tuhan udah lama mungkin. Kamu udah banyak memberkati orang. Tapi hati-hati. Hati-hati. Harus tetap dibersihkan. Karena banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Kayak saya. Pada saat itu saya pikir itu hal. Ya itu bercanda. Ah itu mau bercanda. Eh teman-teman hati-hati soal bercanda loh. Karena apa? Teman-teman racun itu. Bukan hanya mematikan buat diri sendiri. Tapi juga mematikan orang lain. Ya. Itu sianida. Kalau gak dimasukin ke sate. Ya dia makan sendiri. Matilah dia sendiri. Tapi gara-gara itu sianida dimasukin ke sate. Jadi korbannya anak kecil. Tuh. Ya teman-teman hati-hati. Hal simpel lagi. Saya. Ya. Saya kasih contoh saya aja deh. Karena saya banyak sekali dibentuk Tuhan. Lewat hal-hal yang sederhana. Ini bercanda lagi nih. Ya soal babi lagi. Selesai pede. Selesai pede. Saya lagi ngobrol sama teman saya. Ya. Teman komunitas. Kita bicara soal nasi campur mana yang paling enak di seluruh Jakarta. Gitu. Ya. Bicara soal nasi campur kan bicara soal babi ya. Nah. Tiba-tiba. Adik teman saya. Adik teman saya dia ikut juga. Lalu dia tiba-tiba nyamper. Ya. Dengan pedenya adik teman saya ini cewek. Dengan pedenya dia bilang begini. Eh. Kalian ngobrolin apa sih? Pasti kalian lagi ngobrolin. Ngomongin aku ya. Katanya. Gitu. Ya. Orang kita lagi ngomong babi. Eh. Dia datang begitu. Langsung. Kakaknya. Abangnya dia bilang. Dede. Lu ya. Lu ya. Langsung saya sautin. Yes. Emang. Kita lagi ngomongin lu. Gitu ya. Jadi teman-teman. Sejak saat itu. Sejak saat itu. Saya kalau bercanda sama dia begini. Kalau ada nasi campur. Ya. Kalau retret. Terus ada menu nasi campur. Atau ada menu babi hong. Gitu ya. Lalu saya akan bilang sama dia. Eh. Sini sini. Ada lu di meja. Ada lu di meja. Kurang ajar amat gitu ya. Ada lu hong. Ya. Teman-teman. Itu bercanda. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai someday. Someday. Kondisinya sama nih. Lagi di sebuah acara. Gitu ya. Ada makanan menunya babi. Lalu saya bilang. Eh sini sini. Ada lu nih. Ya. Teman-teman tau. Tiba-tiba dia bilang begini. Eh. Bercanda yang begini nih. Gue gak suka. Uduh. Saat itu. Saya langsung sadar. Ya. Ya teman-teman. Bercanda gue. Bercanda saya. Itu keterlaluan. Buat dia. Udah bertahun-tahun. Mungkin buat saya itu lucu. Tapi buat dia gak. Saya sudah menjadi toxic. Buat dia. So teman-teman hati-hati. Kadang-kadang kita pikir. Eh. Gue cuma bercanda. Ah lu. Lu. Terlalu itu ya. Terlalu baper. 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 Eh teman-teman no. Mungkin buat kita lucu. Hati-hati. Buat orang lain. Enggak. Betul ya. Itu namanya ngebully. Ya ngebully. So teman-teman. Ranting yang sudah berbuah. Itu harus dibersihkan tetap. Karena tetap ada. Hal-hal yang mungkin gak beres dalam diri kita. Barusan tadi siang. Ya baru tadi siang. Saya berdua dengan teman saya. Mendoakan satu orang gitu. Ya. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Sudah lama dia aktif di satu persekutuan doa. Enak muda. Ya udah tim. Tim pelayanan sudah lumayan lama lah. Sudah sekitar lima tahunan lah. Dia melayani gitu ya. Didoakan tentang apa? Eh. Tentang kuasa gelap. Tuh. Udah pelayanan lima tahun. Tapi didoakan tentang kuasa gelap. Juga ternyata masih ada luka batin yang masih tersembunyi. Yang ada di dalam diri dia. Dan ketika didoakan tadi terbuka. Jadi teman-teman boleh lihat wajah-wajahnya ini ya. Yang videonya dibuka nih ya. Boleh dilihat wajah-wajahnya. Ini tim-tim pelayan. Orang-orang yang udah kenal Tuhan. Yang ikut PD, Rajin, Imagode. Ya. Teman-teman. Belum tentu hidup kami ini. Termasuk saya. Hidup kami ini. Selalu jadi berkat. Kadang-kadang. Kami hanya manusia biasa. Dan kami bisa jatuh. Ya. So teman-teman. Ketika kami jatuh. Tolong. Doakan kami. Amen. Ya. Karena tetap aja butuh yang namanya doa. Supaya kita ini dibersihkan. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Kamu itu siapa? Yaitu umat Israel. Yang menggambarkan tentang umat Allah. Ini katakan sudah bersih. Sudah bersih lewat apa? Karena firman yang kukatakan kepada kamu. Teman-teman. Kata firman disini. Kata firman disini. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya. Nah ya. Sekali lagi. Saya sekarang itu suka membandingkan bahasa. Supaya firman Tuhan boleh makin dalam digali. Kalau kita lihat kata firman disini. Ya. Dalam bahasa Yunaninya. Itu menggunakan kata logos. Teman-teman pernah dengar logos? Ya. Logos biasa dibandingkan dengan Rema. Betul ya. Oke. Teman-teman logos itu yang pakai. Yang pakai logos kata logos itu. Yang saya tahu. Yang pakai kata logos itu hanya Injil Yohanes. Setiap kata firman ya. Kata firman yang dituliskan oleh penginjil Yohanes. Itu menggunakan kata logos. Berarti teman-teman bisa lihat. Firman. Kata firman yang dituliskan pertama kali di Injil Yohanes adalah. Di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Isinya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kata firman disitu juga menggunakan kata logos. Dan teman-teman tahu apa artinya sebenarnya dari logos. Logos itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia yang digambarkan oleh penginjil Yohanes. Itu adalah Kristus sendiri. Jadi sebenarnya logos itu punya makna yang amat sangat dalam. Jadi logos itu bukan cuma yang kita tahu nih. Yang kita tahu. Firman itu harus jadi Rema bukan jadi logos. Kira-kira begitu ya yang kita tahu ya. Teman-teman logos itu adalah firman yang jadi manusia. Jadi artinya adalah firman itu Kristus sendiri. Maka kalau dikatakan kamu memang sudah bersihkan. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Yang bisa membersihkan kehidupan kita adalah Sang logos itu sendiri. Sang firman itu sendiri. Maka bagaimana kita bisa bersih kalau kita menolak logos. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus menerima logos. Menerima sang firman itu. Menerima sang firman itu. Maka di ayat empatnya ini menjadi menarik. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. So teman-teman caranya bagaimana supaya kita bisa dibersihkan, bersih. Yaitu kita harus membiarkan sang logos itu tinggal bersama-sama dengan kita. Membiarkan kristus sendiri itu tinggal dalam hati kita. Kristus bukan cuma sekedar apa yang kita tahu tentang dia. Tidak. Yang Tuhan mau, eh anak-anak muda, biarkan aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu. Maka ketika Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mengarah kepada Tuhan. Itu baru bisa bersih. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat itu betul-betul menyenangkan hatinya Tuhan. Karena ada Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Wah, gampang apa susah? Susah. Pasti susah. Tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang berkata. Kalau Tuhan sudah berkata, kalau Yesus sudah menginstruksikan sesuatu, kita bisa lakukan apa enggak? Pasti bisa. Amen. Itu loh. Kalau Tuhan sudah bilang, kita pasti bisa lakukan. Yang menjadi masalah adalah mau atau enggak. Itu aja. Jadi jangan bilang, aduh jalanin firman Tuhan, susah amat, susah amat. No, 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 no. Enggak susah. Amen. Bisa? Pasti bisa. Asalkan kita membiarkan diri kita dipimpin oleh roh kudus. Dipimpin oleh Tuhan sendiri. Teman-teman, membiarkan Tuhan memimpin kita itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Sampai hal simple, hal detil aja Tuhan perhatikan. Saya kasih contoh. Dulu sebelum saya pindah ke sini, saya tinggal di apartemen di daerah Jakarta Barat. Teman-teman, di apartemen itu. Tempat parkirnya susah. Karena saya bukan apartemen premium. Apartemen mirip rusun. Nah, itu ya. Jadi, antara apartemen sama rusun bedanya tipis. Jadi, tempat parkirnya itu susah. Apalagi tower saya itu ada empat tower. Tower saya adalah tower kedua. Dan yang punya tempat parkir itu tower paling ujung, belakang. Jadi, kalau misalnya saya pulang malam, biasa habis pelayanan pulang malam. Teman-teman tahu itu saya harus ke tower paling ujung untuk parkir. Kenapa? Pasti di tempat saya, di tower saya itu cuma bisa parkir di luaran. Udah pasti gak dapat tempat deh. Kalaupun dapat tempat, itu puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Karena apa? Itu berarti ada yang pas saya masuk, dia keluar. Nah, itu. Ya, mungkin dia tamu. Kebanyakan hampir 99 persen, saya pasti harus ke tower sebelah. Teman-teman, akhirnya saya sampai itu. Ya, saya parkir segala macam. Udah parkir gitu ya. Pulangkan malam, udah capek rasanya. Saya jalan lagi ke tower saya. Lumayan lah jalan, lalu naik lift dan segala macam lima menitan lah. Lima menitan. Oke. Saya sampai rumah, sudah sampai unit, lalu saya mandi dong bersih-bersih. Selesai bersih-bersih, saya nonton TV. Istri sudah tidur di kamar, anak siang pertama waktu itu sudah tidur. Saya nonton TV. Tiba-tiba nih, tiba-tiba lagi nonton TV. Teman-teman tahu? Ada satu suara hati. Suara hatinya bilang begini, hal simple. Semua bilang begini. Beni, kembali ke mobil. Hah? Kembali ke mobil? Kenapain? Ya, nah ini ya, saya berdebat nih sama suara hati saya sendiri. Balik ke mobil. Ngapain? Aduh, udah capek kali saya bilang. Ya, udah capek. Ini udah lagi nonton TV lagi. Ya, udah, aduh, udah mau tidur aja lah, udahlah. Gitu ya, ngapain? Balik ke mobil. Suara hati itu semakin kuat. Beni, balik ke mobil. Waktu itu agak sedikit jengkel. Ya, ada rasa jengkel. Tapi saya belajar untuk taat. Yaudahlah, saya bilang ya. Saya balik ke mobil. Ya, dengan bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut saya balik ke mobil. Teman-teman tahu ketika saya sampai di mobil, apa yang terjadi? It's, itu satu hal simple. Kenapa? Ternyata di mobil saya, itu jendelanya terbuka lebar. Saya lupa tutup jendela. Itu hal simple ya. Bahaya enggak? Bisa bahaya, bisa enggak. Itu di apartemen. Bisa terjadi kecurian? Bisa. That's a simple thing. Tetapi ketika saya datang ke situ, saya baru mengerti, ya ampun, kenapa saya bisa lupa? Tutup jendela. Ya, tapi Tuhan ingatkan hal sampai yang simple seperti itu. Ya, itulah makanya ketika kita belajar untuk dibersihkan, di membiarkan Tuhan tinggal dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan berkuasa. Bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, Tuhan akan bentuk. Teman-teman enggak usah pikir hal-hal, apa namanya, enggak usah pikir yang besar-besar. Uh, berkat melimpa, jadi miliader gitu ya. Eh, itu nanti dulu. Nanti dulu. Bukan itu maksudnya. Tuhan bisa kasih itu enggak? Bisa. Kok jadi milioner? Bisa. Bisa-bisa aja. Itu hal yang gampang buat Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kamu mau enggak membiarkan Tuhan tinggal di dalam diri kamu? Kenapa? Banyak orang yang sudah sukses lupa sama Tuhan. Mohon maaf. Ya, banyak orang yang sudah sukses lupa sama Tuhan. Maka kadang-kadang ya saya pikir-pikir, ya kalau saya sedang mengalami masalah ekonomi yang begitu berat, terutama masa pandemi ini ya. Terutama di awal-awal pandemi, itu aduh luar biasa beratnya. Saya bersyukur sekali kenapa. Kenapa? Karena ketika saya mengalami masalah seperti itu, itu mengingatkan saya akan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Teman-teman, betul-betul waktu itu saya enggak bisa. Segala kemampuan saya sudah sulit ya. Akhirnya saya banyak berdoa, semakin banyak berdoa, misa tiap pagi. Itu kan karena kan misa online ya, jadi gampang kan. Saya bangun pagi, saya misa, saya berdoa. Waktu itu, itu yang bisa saya lakukan. Kenapa? Teman-teman, anak saya yang kedua kan lahirnya masa pandemi ya. Anak saya yang kedua ini lahirnya masa pandemi nih. Saya anak saya yang kedua. Ya lahirnya bulan April. Maret masuk pandemi, April. Lahir anak saya. Gitu ya. Karena waktu istri saya hamil, enggak pernah saya berpikir bahwa akan ada pandemi. Kita enggak ada yang pernah pikir bakal seperti itu. Begitu lahir masa pandemi. Waduh. Di satu sisi bahagia, di satu sisi stres. Pengeluaran makin besar kan. Benar enggak? Tapi ternyata Tuhan pelan, pelan, pelan. Toh akhirnya berkat Tuhan melimpa juga tuh. Saya sekarang beratnya naik, agak gemuk. Kayak Rian tuh ya. Saya dulu kenal Rian itu. Enggak begini loh. Aduh Rian sekarang luar biasa. Katanya gemuk itu tanda diberkati Tuhan. Amen. Oh orang gemuk. Padahal enggak begitu ya. Orang gemuk itu males olahraga. So teman-teman yang terkasih. Apakah kita mau membiarkan hidup kita dibentuk, dibersihkan sama Tuhan apa enggak. Percaya satu hal. Kalau engkau membiarkan hidupmu dibersihkan sama Tuhan. Engkau mau dibentuk sama Tuhan. Maka bukan enggak mungkin. Berkat Tuhan akan terjadi luar biasa dalam kehidupanmu. Yang penting bukan berkatnya. Bukan. Itu hanya bonus. Tetapi hidupmu akan lebih bahagia bersama dengan dia. Tentukan kepala. Kita berdoa. Bapak yang maha kuasa kami mengucap syukur atas rahmat kasihmu Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sabdamu. Bapak kami menyadari bahwa sesungguhnya engkau sendiri Tuhan yang merindukan kami. Untuk kami boleh berbuat untuk hidup kami. Untuk hidup kami boleh menghasilkan sesuatu yang terbaik. Maka engkau Bapak kami boleh menjadi pengusaha atas kehidupan kami. Seorang pengusaha pasti akan melakukan yang terbaik agar hasilnya adalah yang terbaik. Kau memberikan bibit umpuk. Kau memberikan pokok yang terbaik. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Anakmu yang kau korbankan bagi kami. Tuhan terima kasih. Dan biar pada saat ini ya Bapak. Kami mau menyadari setiap kehidupan kami. Hidup kami mungkin banyak masalah perkembangan. Hidup kami gak sempurna Tuhan. Hidup kami banyak hal-hal yang perlu dibersihkan. Mungkin dosa-dosa kami. Mungkin masa lalu kami itu. Yang membuat hidup kami gak bahagia sampai dengan hari ini. Mungkin karakter-karakter kami perlu dibersihkan. Mari Tuhan Yesus saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Teman-teman di dalam waktu yang singkat ini. Saya mengundang teman-teman untuk merenungkan kembali kehidupan. Apakah hidupmu sudah menjadi berkat buat banyak orang. Atau selama ini hidupmu justru masih tidak berbuah. Kau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Atau kalaupun kau sudah berbuah. Kau sudah melayani. Kau sudah ikut Tuhan. Apakah kau masih mau dibersihkan oleh Tuhan untuk menjadi lebih banyak lagi kuat. Renungkan hidupmu. Bahwa hidupmu di hadapan Tuhan sana. Sambil teman-teman merenungkan. Biarkan saya menaikkan pujian diri. Bapak kau setia-teman. Tak akan meninggal. Dan berpercaya. Engkau milik aku. Dan ku milik. Dan ku dalammu. Dan ku dalammu. Dan ku dalammu. Terima kasih. Ke Jangan ada. Dan ku, Seperti hati. Setulus halimu. Kasihmu Tuhan Biar matamu Seperti matamu Pancarkan Pancarkan Kasihmu Ku Mau jadi Sepertimu Ijinkan saya bertanya sama teman-teman sore hari ini Berapa banyak nyatara teman-teman yang sungguh-sungguh mau Mulai dari saat ini Menyerahkan sungguh-sungguh hidupmu sama dulu Agar Tuhan boleh membentuk engkau Agar hidupmu boleh berbuah Kalau engkau mau Naikkan pujian ini bersama dengan saya Sebagai doa Gila dapat Tuhan Bapak kau Setia Amen Kau akan meninggalkan Kau Mimpikan Nama Tuhan 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 Biar mataku seperti matamu Pancarkan kasihku, ku mau jadi Ku mau jadi Sepertimu Bapak terima kasih Firman Tuhan sudah diberitakan Tuhan pada sore hari ini Dan sungguh aku percaya Firman Tuhan yang sudah disampaikan Tidak akan pernah kembali dengan siasi Dan kau akan melakukan apa yang kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami Mengubah hati kami Mengubah hidup kami Untuk menjadi semakin serupa dengan engkau Terima kasih Yesus Kami serahkan semuanya Dalam satu nama yang punya kuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus Amin Selamat sore Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati